Hai, halo, sahabat JN Projek gimana nih kabarnya? Akhir-akhir ini lagi viral banget di TikTok bahas drama Korea yang lagi viral trending di dunia karena alurnya yang berbeda dengan drakor-drakor lainnya. Ya, Squid Game adalah salah satu drama Korea terbaru yang rilis dan tayang di Netflix mulai 17 September 2021. Tidak mau ketinggalan serunya film ini, saya siap rangkumkan untuk kalian. Serial Squid Game yang hanya akan tayang dalam 9 episode. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan ya, tanpa berlama-lama kita berspoiler, langsung saja kita saksikan bersama inilah Squid Game. Film ini diawali dengan sosok bernama Ki-hun. Dia merupakan pekerja serabutan yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Alih-alih membantu ibunya, Ki-hun hanya menjadi beban keluarga. Karena hutangnya dan itu pula yang membuat dia harus ditinggal oleh istri dan anaknya. Hari itu, ia mengambil atai yang milik ibunya untuk melipat gandakan uangnya di arena taruhan. Beruntung hari itu Ki-hun berhasil menang. Namun saat ia keluar dari arena itu, terlihat rentanir penagih hutang mendatanginya. Sadar akan hal itu, Ki-hun pun mencoba kabur dan tanpa sengaja menabrak seorang gadis. Usaha kabur, Ki-hun gagal karena rentanir itu pun berhasil menyekapnya di dalam kamar mandi. Saat Ki-hun hendak membayar rentanir itu, ternyata uang hasil kemenangannya tadi sudah hilang. Ia pun teringat ternyata ia telah dicopet. Ya, oleh gadis yang tadi dia tabrak. Namun rentanir itu tidak peduli dengan alasan Ki-hun dan mengeluarkan perjanjian. Jika dalam sebulan Ki-hun tidak dapat membayarkan hutang tersebut, maka organ tubuhnya lah yang harus membayar dengan cara dijual. Lalu Ki-hun terlihat berada pada permainan mesin capit boneka. Ia berusaha untuk mendapatkan boneka itu untuk kado anaknya. Dan ya, dia berhasil mendapatkan hadiah itu. Malau harinya, ia bertemu dengan anaknya dan memberi kado hasil dari mesin capit tadi. Dan ternyata di dalam kotak tadi hanya berisi pistol mainan pemantik api. Dengan nampak sedih, Ki-hun berjanji jika ulang tahun yang akan datang, ia akan memberikan hadiah yang lebih baik. Saat di stasiun, Ki-hun mulai putus asa dengan problema keuangannya. Tiba-tiba, salas marketing aja si Gongyo datang menemuinya. Salas itu menawarkan permainan dakjil yang bila mana Ki-hun mampu membalik kartu salas itu, ia akan mendapat 100 ribu won. Awalnya, Ki-hun selalu kalah, namun akhirnya ia mampu mengalahkan salas itu dan mendapatkan uang yang lebih dari 100 ribu won. Dan juga ternyata, salas itu memberikan kartu nomor telepon yang bisa Ki-hun hubungi jika ia ingin mengikuti permainan dengan jumlah hadiah yang lebih banyak lagi. Setibanya Ki-hun di rumah, ia memberikan uang tadi kepada ibunya. Di situ juga ibunya menyampaikan bahwa anak Ki-hun akan pindah ikut bersama ibunya tahun depan ke Amerika. Ibu Ki-hun membujuknya agar Ki-hun bisa mempertahankan anaknya dengan membuktikan bahwa dia mampu untuk membiayai anaknya agar hak asuh anaknya bisa kembali padanya. Di tengah keputus asaan itu, Ki-hun berpikir untuk mengikuti game yang ditawarkan salas tadi. Malam itu juga, dia menelpon nomor tersebut dan malam itu pula ia dijemput. Nampak yang menjemput Ki-hun orang yang menggunakan baju merah dengan masker yang menutupi wajahnya. Dan ketika Ki-hun memasuki mobil tersebut, terlihat banyak gas di mobil itu yang menyebabkan Ki-hun dan yang lainnya tertidur. Esoknya, ketika terbangun Ki-hun dikejutkan dengan pemandangan ruangan yang penuh dengan tempat tidur susun yang diisi oleh banyak peserta game lainnya dengan jumlah peserta 456. Mereka diawasi oleh pengawas game tersebut dengan menggunakan pakaian berwarna merah dan dengan masker yang menutupi wajahnya. Dan terlihat frontman yang mengawasi mereka dari layar digitalnya. Pagi itu terjadi keributan antara Se-byeok, gadis Korea Utara, dengan Do-Ksu, seorang gangster. Namun Ki-hun datang di tengah perkelahian itu. Ya, karena Ki-hun baru sadar ternyata Se-byeok adalah gadis yang mencuri uangnya ketika di arena taruhan kemarin. Keributan itu terhenti ketika Panitia datang ke ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka selama di sana akan mengikuti 6 permainan. Dimana terdapat 3 peraturan yang harus mereka disepakati sebelum memulainya. Yang pertama, pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan akan dihentikan saat mayoritas pemain memilih untuk berhenti. Dan jumlah hadiah yang didapat adalah 456 miliar won. Dimana setiap satu orangnya bernilai 100 juta won yang akumulasinya bertambah ketika ada yang tereliminasi. Game pertama pun dilakukan terlihat frontman mengawasi dari balik layar. Game pertama itu adalah lampu merah-lampu hijau. Mereka harus sampai di garis finish untuk bisa lolos dari game ini. Dengan mengikuti aba-aba suara, jika lampu merah, mereka harus berhenti. Dan lampu hijau melanjutkan perjalanan. Di sana terdapat boneka besar dengan pendeteksi gerakan. Mereka yang gagal akan langsung tereliminasi. Dimana eliminasi yang dimaksud adalah mati. Ya, mereka akan mati karena ditembak. Karena kaget dan panik, banyak peserta berlarian untuk keluar dari tempat itu. Namun itu membuat mereka langsung tereliminasi dengan tembakan dari segala sudut yang ada di situ. Dan mereka yang tersisa harus melanjutkan permainan karena waktu mereka tidak banyak. Kakek Il-nam dengan percaya diri melanjutkan permainan. Sementara Ki-hun berusaha bangkit ketika ada mayat yang menimpanya. Dan ketika ia hendak melangkah, seseorang menarik kakinya dan meminta tolong. Namun karena berpacu dengan waktu, Ki-hun meninggalkannya. Kakek Il-nam, Sebyok Dok-su berhasil finish terlebih dahulu. Diikuti dengan Sang-wo dan Ki-hun di langkah-langkah terakhirnya, ia tersandung mayat dan hendak terjatuh. Beruntung, dia diselamatkan oleh Ali yang merupakan pekerja asing. Di waktu-waktu akhir, akhirnya mereka bisa sampai di garis finish. Dan peserta yang tersisa langsung dieliminasi saat itu juga. Game pertama pun selesai. Panitia memberitahukan dari 456 peserta, hanya tersisa 200 peserta saja. Terjadi protes dari banyak peserta yang tidak setuju karena mereka akan mati sia-sia di sana. Dan ingin menghentikan permainan. Dan Sang-wo mengingat bahwa di poin ketiga peraturan permainan, jika mereka ingin menghentikan permainan, mayoritas dari mereka harus memilih berhenti dengan melakukan voting. Namun Panitia mengingatkan kembali tentang hadiah yang sudah mereka kumpulkan senilai 25,5 miliar won. Dari 255 peserta yang tereliminasi. Itu membuat sebagian peserta goyah. Dan hasil voting mereka pun imbang. 100 banding 100. Dan Kakek Il-Nam adalah penentu voting ini. Ya, dia yang terakhir. Ternyata, dia memilih untuk menghentikan permainan. Namun Panitia berkata jika itu tidak menutup kemungkinan jika mereka ingin kembali untuk bermain. Malam itu juga mereka dipulangkan. Sangwo yang baru saja tiba di apartemennya langsung mendapatkan notifikasi tagihan hutangnya. Sedangkan Ki-hun pagi harinya langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kegiatan aneh di dalam permainan itu. Dan dia memberikan tiket permainan itu. Namun, dia hanya ditertawakan karena menurut polisi itu tidak masuk akal. Lalu Ki-hun pun diusir oleh petugas di sana. Saat itu ada seorang polisi yang baru saja tiba dan entah apa alasannya dia tertarik melihat tiket Ki-hun. Dan sesampai Ki-hun di rumahnya, ia tidak mendapati ibunya di sana. Ternyata, ibu Ki-hun masuk rumah sakit dan mengidap penyakit diabetes akut. Dan itu memerlukan biaya besar untuk pengobatannya. Namun, ibu Ki-hun meranjak keluar dari rumah sakit tersebut karena dia sadar mereka tidak sanggup membayar biaya itu. Dan bilang pada Ki-hun, jika dia tidak bekerja, dia tidak bisa membayar sewa rumahnya. Itu membuat Ki-hun semakin stres karena dia sadar dia hanyalah beban untuk ibunya. Kita kembali ke polisi Jun-ho yang datang pada sebuah apartemen yang ternyata itu milik kakaknya yang hilang entah kemana. Di sana, dia menemukan tiket yang sama dengan tiket milik Ki-hun. Ya, ternyata Jun-ho sedang menyelidiki hilangnya kakaknya. Sadar tiket itu sama, Jun-ho langsung mencari alamat Ki-hun untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Sementara peserta lainnya yaitu Sebyok yang hanya hidup berdua dengan adiknya nampak sedih. Karena adiknya kecewa, dia berpikir bahwa kakaknya telah mencampakannya. Padahal kakaknya berjanji akan membawanya bertemu dengan ibu mereka. Dan juga Ali, pekerja asing yang ternyata, dia dizolimi oleh bosnya. Upahnya selama 6 bulan bekerja tidak dibayarkan. Saat itu dia datang untuk menagihnya. Dan terlihat Sang-ho yang sedang menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia sedang dinas di Amerika. Namun tidak lama setelah telpon ditutup, datang polisi menghampiri ibu Sang-ho. Melaporkan bahwa Sang-ho sekarang menjadi burunan karena telah menggelapkan uang perusahaan. Di sisi lain, Sang-ho yang terlihat putus asa mendapatkan tiket itu lagi dari seorang yang mengirimkannya di balik pintu apartemen miliknya. Ali yang tergesa-gesa memberikan uang pada istrinya dan menyuruh istrinya untuk pulang malam itu juga karena dia sangat sayang terhadap keluarganya itu. Ya, karena uang itu hasil Ali mengambil paksa dari bosnya. Ki-hun sendiri mencoba meminjam uang kembali pada rentenirnya. Namun itu tidak berhasil karena tunggakan hutang sebelumnya masih banyak. Saat putus asa, tak sengaja Ki-hun bertemu dengan kakek Il-nam. Ya, nasib mereka ternyata sama. Kakek Il-nam teringat perkataan panitia, jika tidak mati di dalam Squid Game, mereka juga akan mati di dunia luar yang lebih kejam. Entah mereka dibunuh oleh rentenir karena terjerat dari hutang-hutang mereka. Itu sedikit menyadarkan Ki-hun. Namun Ki-hun tetap mencoba meminjam uang pada mantan istrinya. Namun itu memicu perdebatan dia dengan ibu anaknya itu. Hingga suami dan anak-anak mereka datang. Ki-hun pun segera keluar dari rumah itu. Namun belum jauh ia pergi, suami mantannya itu menghampirinya dan memberikan uang pinjaman tersebut. Dengan syarat, Ki-hun tidak boleh lagi menemui keluarga mereka. Ki-hun tidak terima dan membuang semua uang itu. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh anak perempuannya. Dalam perjalanan pulangnya, Ki-hun bertemu dengan Jun-ho. Dia menunjukkan tiket yang sama milik kakaknya yang hilang pada Ki-hun. Ia berniat menyelidikinya lewat Ki-hun. Ternyata perserta lainnya yang juga putus asa memutuskan kembali ikut dalam Squid Game tersebut. Dan malam itu mereka menunggu untuk dijemput. Dan di tengah keputus asaannya, Ki-hun akhirnya memutuskan kembali masuk ke dalam Squid Game. Ya, dia ternyata mendapatkan tiket pada pintunya. Dan ya, seperti yang di awal tadi ketika masuk mobil, barang mereka semua disita dan mereka tertidur karena gas yang ada di mobil itu. Dan tanpa disadari panitia, ternyata Jun-ho mengikuti Ki-hun dan mengikuti mobil itu untuk mencari tahu tentang tempat game itu. Nah, penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Ditunggu part selanjutnya ya. See you on the next video. Bye!